ini tadi khusus durian ya guys jadi di sini ada patung durian halo assalamualaikum what's up guys kali ini kita berada di lapangan banteng Jakarta Pusat ya oh iya guys kali ini tuh di lapangan banteng tuh ada event namanya pona guys plora dan pona jadi di sini tuh banyak bunga-bungaan pohon buah-buahan Bagaimana keseruannya guys yang kemana-mana ya Ayo kita saksikan guys kita putarin ya let's go Oke guys langsung aja kita masuk ya ayo let's go sini guys umumnya itu ya namanya plora dan fauna ya pameran plora dan fauna jadi di sini banyak tumbuh-tumbuhan seperti bunga ini bisa kita lihat ya bunga dan di sini banyak bibit mangga ya bibit sawa juga ini ada apa namanya matoa merah ya matoa merah nih tuh ada mangga juga ya banyak bunga di sini ada menyediakan pot-pot juga di sini ya guys ya ini bisa kita lihat ke dalam tuh banyak peralatan bunga di sini banyak jeruk-jeruk Pak yuk ini ada jeruk juga ya mangga oke kita lanjut kesana ya oke kita ambil sekali lagi patung yang berada di lapangan benteng ya patungnya super gagah nih guys tuh wow oke jadi di sini tuh ya seperti ini ya eh kebanyakan dia bunga ya bunga-bunga di situ banyak bunga ini ya bunga bunga apa bunga apa bunga apa bunga apa bunga apa ya lupa lupa nih ada jeruk juga ya ada jeruk ini jeruk ini ada bibit mangga bibit durian ya ini bibit kurma aduh bibit mangga banyak dalam ya bibit mangga ini jeruk guys jeruk ini ada jambu ya jambunya masih kecil tapi udah berbuah ya ini jeruknya juga ini delima hitam guys eh bukan ya ini delima hitam yang ini ini jambu madura ini jeruk nih nih jeruk ini jeruk ini ya guys ya jeruk apa namanya nih Hai ini jeruk ini sama ini beda ya guys ya Hai ini tadi khusus durian ya guys jadi di sini ada eh patung durian tuh patung duriannya kuning ini nih khusus durian ya di sini jadi ini khusus durian semuanya guys tuh belakang ya Nah tadi dari sana kan kita udah kesana guys lurus sekarang kita masuk ke sini ya guys kita masuk ke dalam nah ini kiri kanan nih ada eh plona ini plora dan plona pameran bunga-bunga ya nih bunga ini juga bagian bunga itu ada bunga-bunga jenis-jenis ini ya jenis Hai nih bunga-bunganya guys siapa tahu kalian ada yang mau cari bunga jenis apa di sini ya Hai nih guys ini ada jenis bunga-bunga juga nih tuh guys tuh siapa tahu kalian ada mau cari bunga ya di sini Hai nih Hai ini guys Hai ini daun kelor guys kelor-kelor juga ada di sini ya tupan dan wangi Hai nah ini sih guys ini bunganya bunga kecil-kecil masih kecil tapi udah pada ada bunganya guys ya nih Hai itu ada pohon bidara guys tin muning Hai bidara guys bidara Hai niyah bidara guys nih yang belum tahu bidara ini ada juga di pameran plora dan pona yang berada di lapangan banteng ini ya guys ya Hai ini ada jenis-jenis apa guys eh bunga-bunga hias ya hias untuk di meja tamu ruangan tamu ya nih keren-keren guys jadi bunganya itu Hai khusus untuk hiasan-hiasan ini guys Hai di meja tamu ruangan tamu ya nih ada jeruknya juga ini masih kecil udah berbuah nih guys Hai nih bisa kita lihat dari sini ya Hai nah itu bapaknya juga lagi di perbaikin apa tuh nanam bunga nih guys Iya kalau mau tahu di lapangan benteng ya Oke guys kita terus cari lagi ya dimana yang bagus lagi nih yang cakep ya semuanya sih sebenarnya bagus cakep Hai di khusus keradi bisa masuk Bang Oke Bang ini ini ya khusus tanaman tanaman apa Hai bunga-bunga apa nih guys ini bunga-bunga yang lagi viral kemarin nih nih Hai ini cakep-cakep nih guys Hai ya Hai nah ini bunga apa nih guys ini kayaknya bunga mahal nih nih Hai ini bunga asli ya guys ya ini bunga asli ya bukan mitasi ya ini asli nih ya Hai nanti jangan beranggapan kalau ini bunganya bunga-bunga mitasi nggak guys ini asli nih Hai kalau mau kalau nggak percaya yuk datang aja ke lapangan Hai banteng Jakarta pusat Hai ini juga ada ini guys ya Hai jenis-jenisnya ini kurang kita kurang tahu ya ini model apa ini guys kita baru lihat juga ini Hai nih asli ya guys bukan mitasi ya ini asli nih kalau nggak percaya datang aja ke lapangan banteng guys Hai nih Hai asli ya Hai ni asli ya guys ini asli ya ini bukan mitasi nih asli Hai nih Hai nih asli nih guys ini bukan bukan mitasi ini asli nih Hai masih banyak lagi di sini ya guys ya masih banyak lagi nih anggur guys anggur-anggur hijau tuh si kecil udah berbuah guys nih khusus anggur nih guys Hai khusus anggur ya Hai nih khusus seperti tanaman anggrek guys ini khusus tanaman anggrek ya ini guys khusus tanaman anggrek nih nih jenis-jenis anggrek ya guys ya kita nggak tahu anggrek itu apa-apa aja namanya tapi ini sepertinya khusus tanaman anggrek nih guys khusus tanaman anggrek juga ada ya di sini di lapangan banteng ini ya tuh guys guys Oke kita next kita cari lagi ya yang lokasi-lokasi bagus ujung sana tadi ini sampai ke ujung sana dan ke sana lagi tuh pameran itu semua ya bunga pokoknya tumbuh-tumbuhan bunga jenis bunga jenis eh pohon-pohonan mangga durian juga ada di sini guys ya tuh bisa kelihatan di sini khusus seperti apa namanya nih bunga-bunga yang viral kemarin guys nah di sini eh di sini tuh tanam ini ya ini buah kedondong eh buah mangga guys ini buah mangga dan ini buah kedondong guys pohon kedondong ya bukan buah kedondong buahnya itu berserabut guys nah ini seperti inilah buah kedondong guys dalamnya itu berserabut guys nah untuk ini ini adalah pohon eh buah sangkis guys itu buah sangkis ya oke kita lanjut lagi kita cari-cari di sini tuh cuman pohon buah-buahan ya oke kita cari lagi guys disitu kalau kalian lapar kalian bisa makan di situ ya nah disana tuh pokoknya ya lesehan lah jual-jual lesehan jual makanan di situ ya guys nah oke lanjut ini di sini sepertinya tanaman tanaman jenis apa ini guys ya ini ada buah anggur guys anggur black nih ini buah yang buah bidara guys dan disini kita lihat ada anggur hitam guys tuh bisa kita lihat itu anggur apa namanya anggur Brazil itu anggur Brazil ya guys warnanya warna hitam guys jadi kalau pengen lihat kesini di sini ada ini anggurnya anggur Brazil atau anggur apa nih suaranya warna hitam ya kita kurang tahu nih anggur apa ini jadi disini juga eh dijual belikan ya diperjual belikan ya guys ya nih kita lihat nih ada yang beli udah nih bagian jeruk juga ya jeruk limu nipis nih bagian jeruk nih guys ya ini bagian bunga juga nih ada di sini itu jenis bunga-bunga keladi yang lagi viral guys bang izin masuk ya bang nah disini bisa kita lihat guys ini tanaman-tanaman bunga talas ya atau bunga keladi atau yang kemarin lagi viral itu apa namanya guys bunga janda bolong nah oke guys disini bunga kita lanjut lagi next tempat yang selanjutnya let's go air patung air mancur ya guys ya nih nih lokasinya disini semuanya oke kita masuk guys disini ada anggur impor Laura ya Nah disini jenis-jenisnya udah ada ditulisin ya nah ini jeruk dekpon mangga okyong mangga mahatir jeruk cokun berkah tani nih oh ini nama grupnya berkah tani guys ini ada mangga kyojai mangga kyojai ini banyak ini jambu nih jambu guys lagi ada mutiknya nih bermutiknya burmutik ya ini ada jambu bol namanya jambu bol guys itu ada buahnya itu ada buahnya ini khusus jambu ya ini nangka guys disini juga disediakan herbicida dan pupuknya aja guys jadi kalau kalian pengen ya pengen punya tanaman-tanaman di rumah disini datang aja ke lapangan benteng-benteng guys nih ada jambu nih ini masih kecil ya jambunya tapi sudah berbuah lebat nih guys ini buahnya ini mutiknya guys yang ini bunganya ini bunganya guys tuh mutik bunganya guys ya Hai ini ada pohon matoa nih nah ini pohon matoa eh bukan guys ini pohon klenkeng ya pohon klenkeng guys bukan pohon matoa disini juga ada jambu jambuan juga guys nah ini bisa lihat ada blackberry ada ada blackberry guys nih ini buahnya guys ya ini buahnya ada merah ada hijau di buah blackberry ya blackberry guys nah dan disini juga ada jambu jambuan Oke next kita lanjut keluar guys nah ada disini sepertinya ini tanaman jenis durian guys tuh bisa lihat durian montong guys nah ini masih kecil sudah ada mutiknya guys sudah ada bunganya ya padahal masih kecil banget nih bisa kita lihat ini masih kecil kan Nah kita masuk ke dalam di dalam juga ada Oh itu durian montong juga guys lanjut kita cari lagi ini semua jenis durian ya ini durian apa ya durian montong juga guys durian montong kita cari durian musangking ya ada nggak durian musangking guys nah disini kita lihat ini durian apa nih guys ini durian apa ya masih durian montong guys masih durian montong ya Nah kita lihat ini durian 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 bawor guys kita lihat itu utusan apa ya guys Oh sudah terjual guys jadi pohon ini sudah terjual lihat tinggal diangkut sama pemiliknya guys Oke kita masuk lagi ke dalam kita lihat di sini ada ini jeruk bali panelo guys ada jeruk bali panelo juga ya kita lihat ke dalam lagi ini ada mangga ada mangga pohon pohon mangga juga ya oke guys kita lanjut lagi kita next keluar let's go kita cari nah dan disini kita lihat ada jual bibit kelapa guys tuh bibit kelapa jadi bagi kalian yang mau tanam kelapa datang aja ya ke sini di sini juga ada bibit kelapa guys tuh dari sana ini ada jual durian juga guys nih harganya 50.000 nih ya udah jual durian juga guys nah disini khusus nah disini khusus tanaman-tanaman keladi ya guys apa namanya nih bunga-bunga kayak gini kalau mimin sih ngucapnya keladi ya model-model gini nah disini bisa lihat dia jenisnya jenis dut anjani ini guys harganya 75.000 Nah ya satu port ini dia 75.000 jenis dut anjani ya oke lanjut kita lihat lagi ini bunga jenis keladi apa nih ya eh nah disini ada bunga warna kuning guys yang atas kita lihat ada petunia 35.000 guys harga per portnya guys yang ini warna kuning bunga krisna pom-pom guys harganya satu port 20.000 krisna pom-pom ya nih bisa kita lihat ini warna warna kuning nah yang ini begonia harganya 15.000 guys jadi per port begonia ini harganya itu 15.000 guys nih potnya itu seperti ini guys kita lihat ya ini yang di atas teloteronia harganya 15.000 juga guys nih satu portnya 15.000 ya Jadi kalau kalian pengen bunga seperti ini datang aja ke lapangan banteng guys ini pohon apa ya Glocks ini harganya 35.000 guys yang ini ya Nah kita lihat-lihat lagi yang ini tadi sama kayaknya guys krisna ya harganya 20.000 per portnya kesini yang warna kuning apanya bunganya ya jadi sekali kalau kalian pengen ya datang aja ke lapangan banteng mumpung ada event fauna flora dan fauna nah disini khusus bunga semuanya guys ini khusus bunga semua disini dan warna-warni cantik bunganya cantik-cantik guys indah-indah nih kalau kalian pengen bunga datang aja disini tuh bisa ketiga di bunga semua itu nah disini jeruk guys disini jeruk nih ada bacaannya dilarang petik buah ya jadi ini kalau kalian datang ke sini jangan petik-petik sembarangan ya Nah ini bisa dilihat disini juga tertulis dilarang petik buah ya ini pohonnya masih kecil tapi udah berlep buah lebat ya guys ya Nah ini jeruk jenis apa nih guys saya miminnya belum pernah lihat itu buah yang itu dan ini jeruk semua ya disini bisa kita baca dilarang memetik buah guys ini jambu guys Aduh ada yang patah guys tuh patah guys wah buahnya lebat banget Indonesia Wih ini buah jeruk apa nih ya guys ya saya belum pernah lihat juga ini yang ini ya Oke guys kita lanjut next tempat lain ya let's go nah disini kita melihat guys ada tulisan selamat datang di kampung Jepang Oh ini kampung Jepang ya guys Oke kita next review ke dalam seperti apa di dalam kampung Jepang nih guys let's go Ayo kita masuk dulu kita lihat-lihat ya kita naikin tangga dulu ya masuknya lewat tangga dulu terus kita masuk ke dalam ya Nah ini ada tempat-tempat duduk di dalam ya guys ya tempat santai itu misalnya tempat santai ada bunga sakura nih guys tapi mitasia ini nggak asli mitasia guys ya ini kampung sakura nih kampung Jepang kampung Sapura Oke kita keluar lagi kita next guys pindah lokasi lagi ya oke di lokasi seperti ini juga guys ada juga pameran duriannya ya di sini oke di sini ada kita review dulu ya guys ya di sini tertulis satu paket tiga bibit harganya seratus ribu guys jenisnya dari musangking montong baur durian hitam D24 Sultan guys obral bibit durian guys nih obral bibit durian Oke jadi kalau kalian mau pengen nanam durian datang ke sini guys sini bibitnya di obral tiga bibit seratus ribu yang ini ya oke guys di sini banyak sini jenis-jenis tanaman-tanaman mulai dari bunga tumbuh-tumbuhan makanan seperti sawo mangga jambu durian banyak di sini ya guys ya di bagi kalian yang pengen datang langsung aja ke lapangan banteng Jakarta Pusat nah kali ini kita masuk ke perwakilan dari Jakarta Selatan guys Oh ya guys di situ ada air mancurnya kita lihat ya atau air terjun ya ini bisa kita lihat wisat wisat ada Jakarta Selatan guys Oke kita masuk next Wow keren guys nih ada air terjunnya nih guys terjun buatan ya ini bukan terjun asli bukan terjun alami terjun buatan guys Wow keren guys ini bisa kita lihat ya ini disini juga banyak para wisatawan ya berfoto di air mancur ini guys nih dari atas dia ada kacanya ya Oke guys nih bisa lihat di belakang saya nih airnya dingin ya guys airnya dingin tuh seger guys pengen mandi nah untuk ini masih ini ya guys ya kawasan yang tadi kan itu kawasan Jakarta Selatan dan ini dari wali kota Jakarta Timur guys nih Oke kita review kedalam ya nih dari wali kota Jakarta Jakarta Timur Oke kita masuk ke dalam Oke let's go nih seperti ini ya guys dalamnya dari Jakarta Timur persembahan dari Jakarta Timur itu seperti ini dalamnya nih Hai nona merusi nona ya seperti ini persembahan dari wali kota Jakarta Timur perwakilan dari Jakarta Timur ya Hai ini dalamnya seperti ini ada kolam ikannya guys ini persembahan dari Jakarta Timur ya guys ini yang ada kolamnya tadi yang ada terjunnya Nah itu, itu persembahan dari Jakarta Selatan, ini dari Jakarta Timur, ada kolam ikannya. Oke next, kita pindah lokasi lagi. Nah, nggak jauh dari Jakarta Timur, tepatnya di belakang Jakarta Timur. Ini ada dari persembahan Jakarta Barat lagi nih guys. Namanya Rawa Belong Perenda, nih, lokasinya seperti ini ya. Ini dari Jakarta Barat, Rawa Belong Perenda nih. Pertananya seperti ini ya guys ya. Oke, Pak Denny. Iya, ada rumah-rumahan pohonnya juga di atas. Ini dalamnya seperti ini. Ini adalah bunga-bunga mawar guys. Mawar putih, mawar merah, mawar hitam. Oh, mawar hitam nggak ada ya. Adanya mawar putih sama mawar merah guys. Ini pohon anggrek, jenis anggrek nih guys. Ada buahnya juga ya. Tuh ada rumah hobbit di atas, tuh ada rumah pohonnya. Nah, naiknya dari situ guys. Oke, next. Kita lanjut cari lagi yang lain. Guys, kalau kalian setelah masuk dari dalam ini, dari dalam Persembahan Jakarta Barat, Rawa Belong Perenda. Jadi, kalau kalian masuk ke dalam itu, apa komenan kalian, maksudnya masukkan kalian guys. Tentang ini ya. Bisa masukin ke sini, tulis. Lalu masukin ke sini guys. Ini ada kotak suaranya. Oke, next. Lanjut kita keluar cari lokasi baru. Nah, ini PKK guys. PKK Provinsi DKI Jakarta dan DWP Persatuan Provinsi DKI Jakarta. Nah, kita review ke dalam. Kita masuk ke dalam ya. Di sini banyak jenis-jenis bunganya guys. Ini kiri-kanan ya. Ada jenis-jenis bunganya. Gak tau ya. Soalnya gak ada tertulis nih. Jenisnya. Jenis bunga apa kita gak tau nih. Karena gak ada tertulis ya. Nah, dalamnya itu seperti ini guys. Ya, dalamnya seperti ini. Nah, di sini baru kita menemukan ada tanaman. Apa jenis-jenisnya guys? Ada tulisannya. Tanaman unggulan. Oh, bukan ya. Ini gak ada jenisnya guys. Cuman tanaman unggulan doang nih. Ada ini jeruk. Ini jeruk nih. Aduh, patah ya itu. Patah guys. Ini, patah. Tuh ada. Di sini ada apa guys. Lidah buaya guys. Lidah buaya nih. Lidah buaya. Ini alpukat nih guys. Liatan dari daunnya nih. Alpukat nih. Itu kelengkeng. Kelengkengnya berbuah guys. Oke, next. Kita putarin terus. Ini jenis sayuran guys. Ini ayo siapa yang tau nih. Ini daun apa? Pokoknya kalau makan mie ayam nih ada nih. Pakai daun kayak gini guys. Ini bayam merah. Cocok untuk penambah darah nih guys. Bayam merah. Bayam hijau nih. Ini bayam merah. Bayam hijau ada juga di sini ya. Ini anggur nih. Makan anggur. Ini berbuah nih anggurnya guys. Tuh anggurnya juga berbuah ya. Ini banyak. jenis-jenis anggur disini. Ini bibit-bibit anggurnya banyak nih. Ini anggur. Komunitas anggur guys. Ini ada buahnya nih. Ini jenisnya guys. Jenisnya anggur. Helis. Ukraina guys. Harganya. Wow. Tuh berapa tuh guys. 3.500.000. Bener gak? Ini buahnya ini guys. Masih hijau dia. Masih kecil. Ini lagi buahnya. Ini pohonnya masih kecil. Tapi sudah berbuah ya guys ya. Ini apa nih. Ini jenis anggur juga loh guys. Nih. Seperti ini ya. Forigat Jepang nih. Harganya. Wow. 8.200.000 guys. Nih. Ini jenis-jenis anggur disini ya guys ya. Ini anggurnya ini guys. Nih. Kecil udah berbuah guys. Nih. Jenis-jenis anggur juga ada ya. Di lapangan benteng nih. Pameran, flora, dan fauna. Nih. Oke guys. Kita next. Tuh ada tempat santai di atas. Next. Kita pindah lokasi. Pindah lokasi kita ya. Tapi. Kalau kalian mau kesini guys. Tenang aja guys. Disini ada menyediakan charger nih. Ada charger ya. Nih. Ada tempat charger guys. Oke. Kita keluar next. Cari lokasi. Baru. Oh ya guys. Sembari saya mengelilingi lapangan benteng. Pameran, flora, dan fauna ini. Saya melihat pohon kurma guys. Kurma ada buahnya ya. Nah disini kita lihat ada perwakilan dari Jakarta Utara guys. Nah disini ada perwakilan kota administrasi dari Jakarta Utara ya. Oke disitu ada kita lihat seperti tempat-tempat santai tuh guys. Dan tempatnya lumayan cantik ya. Nah itu ada yang di atas juga tuh guys. Oke kita masuk guys. Nah. Dalamnya tuh seperti ini ya. Nah seperti ini. Banyak foto-foto. Dan kita coba naik ke atas ya guys ya. Oke. Ayo kita naik ke atas. Let's go. Nih ada yang foto-foto juga nih guys. Nah. Oh tempatnya seperti ini ya guys ya. Nah dan atasnya itu seperti ini ya guys ya. Nih. Nih ke atas. Atasnya itu seperti ini ya. Oke guys. Ini tadi dari perwakilan Jakarta Utara juga ya. Nah disini bisa kita lihat ada stadion replika atau mainan stadion jisni. Bisa kita lihat Jakarta Internasional Stadium ya. Oke kita masuk ke dalamnya guys. Dan dalamnya itu seperti ini guys. Ada foto-foto waktu kegiatan di stadion jis waktu itu ya guys. Nah ini ada foto gubernur DKI Pak Anies Baswedan. Dan itu ada tulisan-tulisan tentang terkait stadion jis guys. Oke kita keluar dulu guys. Kita keluar dari stadion jis ya. Kita lanjut. Kita putarin dulu. Nah itu. Bisa kita lihat ya dari kejauhan itu tadi replikanya. Stadion jis atau miniaturnya stadion jis guys. Dan ini juga masih perwakilan Jakarta Utara di dekat stadion itu kita lihat ada kolam ikan ya. Nah ini bisa kita lihat ada kolam ikan tuh. Ikannya ikan-ikan mas, ikan-ikan apa itu ya ikan-ikan koi juga ada guys tuh. Ada ikan mujair juga guys. Ini bisa kita lihat nih. Banyak ya ikannya guys tuh. Udah lumayan gede-gede juga tuh guys. Bisa lah dipanggang. Nih stadion jisnya guys. Oke kita lanjut lagi. Jalan lagi kita. Ini ada perwakilan dari Jakarta Pusat guys. Oke. Kita masuk dulu ke perwakilan Jakarta Pusat. Seperti apa di dalamnya guys. Let's go. Kita masuk guys. Dan sepertinya disini banyak ya anak-anak kecil guys. Tuh ada perwakilan permainan anak nih guys. Di hadas lancar nih. Ada terowongan juga nih untuk permainan anak nih guys. Nah disini bisa kita lihat ya guys. Ada tanaman-tanaman hias dinding ya. Disini bisa foto-foto juga guys. Nah disini bisa nih. Cakep nih kalau kita mau berfoto guys. Dan disini juga ada kolam ikannya juga ya guys ya. Oke coba kita lihat ikannya. Ikan apa aja di dalam guys. Nah bisa kita lihat. Oh disini sama aja ya. Tadi ada ikan koi juga itu guys. Ikan warna-warni ya. Ikan ujair. Ikan emasnya juga. Kayaknya ada ini guys. Itu guys. Tuh. Bisa kita lihat ya. Disini banyak ikannya juga guys. Ada air mancurnya juga nih. Keren lah pokoknya guys nih guys. Jadi kalau kalian pengen datang kemari. Datang aja ke lapangan banteng guys. Mumpung masih ada event fauna. Flora dan fauna ya guys ya. Nih bisa kita lihat ya. Oke lanjut lagi nih. Ada permainan-permainan catur guys. Nih ini kan anak-anak catur nih guys. Permainan-permainan catur itu kan. Nih bisa kita lihat ya. Permainan-permainan caturnya disini ada nih guys. Dan disini juga ada tanaman-tanaman bunga juga nih guys ya. Jadi tidak terlepas dari bunga tentunya guys. Nah dan ini perwakilan dari Ragunanjo guys. Ragunanjo. Ini Ragunanjo ya. Bisa kita lihat disitu. Ragunanjo 200. Oke kita next masuk ke dalam ya. Let's go. Itu Ragunanjo guys. Itu ada jenis monyet-monyetan boneka di atas itu guys. Oke kita jump ya. Ada boneka-monyetan boneka. Oke guys kita masuk ke dalam ya. Jadi masuk jangan sampai salah ini ada in. Jadi masuknya dari sini ya. Dari sebelah kiri. Lalu datangnya ya. Oh disini hanya imitasi aja guys. Hanya imitasi doang ya. Gelap disini ya. Gelap guys. Hanya imitasi doang. Ini ada apa namanya. Kering giling. Oke kita keluar guys. Kita keluar oke. Ini itu banyak jenis-jenis minatang. Cuman dia boneka-boneka gitu guys. Sepatung. Dia gak asli ya. Oke kita next tempat lain. Oke guys. Ini udah paling ini ya. Paling pinggir. Perbatasan antara lapangan banteng dan hotel Borobudur. Nah disini juga masih jualan seperti bibit kelapa ya. Bibit kelapa dan bibit-bibit bunga hias ya. Bunga-bunga hiasan meja ya. Ini jenis. Ini cabai guys. Ada cabai juga ya. Ini ada daun seledri. Daun jeruk. Nah disini jenis bunga-bunga juga ya guys ya. Ini bunga-bunga-bunga jenis-jenis kaktus ya. Ini jenis kaktus guys. Jadi ini diperjual belikan juga ya. Ini tuh ke dalam itu jenis tanaman kaktus. Ini kaktus ya. Ini tanaman-tanaman hias ya guys. Kiri-kanan nih. Jualan bibit-bibit jambu. Sama aja sama yang di ujung tadi ya. Ini bunga hias. Bunga-bunga hias guys. Ini diperjual belikan ya. Kalau kalian mau beli-beli bunga ya datang aja lah kemari guys. Ini jenis anggrek. Jenis anggrek. Nah ini jenis kaktus guys. Oke kita review ya. Oke ini kaktusnya. Tidak ada tulisannya. Jadi kita tidak tahu nama-nama jenisnya. Ijin ya pak? Ijin? Ijin ambil video? Oh iya pak. Oke. Nah ini jenis-jenis kaktus ya. Ada di sini guys. Jadi kalau kalian mau pelihara atau tanam-tanam kaktus. Itu bisa datang ke lapangan benteng ini guys. Untuk jenis kita tidak tahu ya. Karena tidak ada tertulis di sini. Ini ada buahnya guys. Ini ada buahnya. Ini kaktus ya. Ini kaktus semua nih. Ini diperjual belikan. Jadi kalau kalian mau tanam kaktus. Datang aja ke lapangan banting. Mumpung ada pameran plora dan fauna. Ini yang besar nih guys. Ini kaktus yang besar nih ya. Tadi yang sana itu ukuran yang kecil. Ini ukurannya yang besar nih. Ini kaktus. Kalau untuk jenisnya kita tidak tahu ya. Karena tidak ada tertulis guys. Ini tanaman-tanaman daun-daun keladi ya. Janda bolong. Jenis-jenis bunga-bunga janda bolong disini semua ya. Oke itu ada semacam itu ya. Nah kita sudah sampai di ujung ya guys ya. Nah tapi lokasinya sebelah sini. Tadi kita melihat dari ujung sana ke kiri ya. Bagian sebelah kiri. Jadi ini kita sudah di ujung nih. Sudah habis ya. Tadi sudah kita jelajahin semuanya ya. Dan dari ujung sana ke ujung sini sama guys. Yang sana tadi ya agak sedikit ada pohon-pohonan buah disini. Sama aja sih. Ada bunga dan ada pohon-pohonan jenis buah ya. Nah kita informasikan sedikit ya guys. Jadi kalau sudah selesai acara flora dan fauna itu. Nah disini tenang aja guys. Datang aja ke lapangan benteng. Karena disini ada biasanya ada hiburan festival ya. Pancaran air. Ini kolamnya. Itu tempat-tempat duduknya ya guys ya. Kita bisa duduk disana. Bersantai. Ini airnya cukup jernih guys. Jernih banget airnya guys. Pokoknya kalau dilihat seger. Pengen mandi aja bawaannya guys. Kalau dibolehin mungkin sudah banyak yang mandi disini guys ya. Ini banyak tempat duduknya disini guys. Ini patungnya guys. Nah kita pas di bawah patungnya ya. Patung lapangan banteng. Oke guys. Itu tadi video kita di lapangan banteng. Dalam event flora dan fauna. Tadi bisa kita lihat ya. Banyak keindahan-keindahan tumbuhan. Oke guys. Semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.